Hati-hati nih ya, kalau sakit jangan langsung dibawa ke rumah sakit atau UGD Apalagi katanya batuk, bilak dan sebagainya itu Ini baru kejadian sama kami, saya bawa ibu saya ke rumah sakit RSUD Cepayung Itu saya diminta tanda tangan menyatakan bersedia di-covidkan Walaupun hasilnya negatif Saya kenapa bilang gitu langsung saya tolak Enak-enak aja, ibu saya mau di-covidkan Seringkali memang ada mispersepsi ketika orang datang ke UGD Artinya, hal tindakan medis yang coba kami lakukan kepada beliau itu adalah untuk berdenegakan diagnosa Yang dikeluhkan oleh yang sempat viral di TikTok pada saat ini adalah kemudian Dia ingin mendapatkan pelayanan yang merasa dia sudah mendapatkan hasil negatif dari pemeriksaan rumah sakit sebelumnya Tentunya, layanan medis kita sebelum melakukan pemeriksaan harus mengetahui dulu pasiennya yang akan diperiksa itu Seperti apa statusnya Tentunya kan pemeriksaannya harus dilakukan oleh kita Bukan melalui dasar pemeriksaan oleh rumah sakit lain Artinya, kita bisa tetap memakai dasar pemeriksaan rumah sakit lain Tapi untuk memastikan agar pasien tidak tercampur dengan pasien yang positif COVID Tentunya kita akan lakukan pemeriksaan ulang Kalau yang kita disebut meng-covidkan artinya jika hasil positif dari kita sudah keluar Atau hasil negatif dari pemeriksaan oleh kami keluar Lalu kami nyatakan positif itu baru kami meng-covidkan namanya Tapi ini, sampai saat ini RSD Cipayu belum pernah mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap orang tersebut Terima kasih Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan Terima kasih Terima kasih